Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang di taktuko channel dan kali ini kita masih membahas seputar ikan jana maru lagi teman-teman Oke pada video kali ini saya akan sharing ataupun berbagi tips bagaimana cara memberi makan ikan jana maru peliharaan saya ini teman-teman Oke disini akan saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian pakan kemudian juga bagaimana pola pemberian pakan setiap hari dan apa aja pakan yang saya berikan teman-teman Oke untuk pemberian pakan dan pola pakan yang pertama ini yang saya lakukan adalah sebelum mengasih makan saya memilih untuk main-main dulu sama ikan ya teman-teman ya ajak dulu ikannya bermain-main ataupun berinteraksi kemudian baru saya kasih makan teman-teman ya main-main kan dulu ikannya dengan tangan kosong yang pertama saya main-main kan dulu ikannya dengan tangan kosong setelah ikannya mengejar kemudian baru saya pakai pakan teman-teman ya jadi disini saya pegang pakan nya kemudian saya arahkan ke ikan dengan menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan kemudian setelah dia mengejar baru dikasihkan ke ikan teman-teman ya setelahnya kayak hadiah gitu lah buat ikan teman-teman ya untuk yang selanjutnya yang ketiga ini kasih ikannya tantangan teman-teman ya maksudnya tantangan gimana teman-teman disini kasih aja pakannya itu kita pegang pakannya di atas aquarium sekitar 5 jarian teman-teman ya biar ikannya loncat gitu teman-teman ya jadi kasih ikannya tantangan seperti biar dia meloncat gitu teman-teman teman-teman sering-sering aja seperti ini kalau ikannya yang belum mau mau loncat seperti itu coba aja sering-sering teman-teman dan juga mau mulai dulu dari yang paling rendah teman-temannya mungkin satu jari di atas aquarium kemudian udah mau kasih tinggi lagi dua jari sampai saya bisa ikannya teman-teman ya oke untuk yang keempat ini coba ikannya di suapin teman-teman ya ini kalau ikan yang enggak terbiasa ini jarang yang mau teman-temannya ikannya di suapin jadi ikannya kita pegang kemudian tangan kita kita masukin ke dalam aquarium temen-temen ya ini ikan saya juga kadang-kadang mau kan kadang enggak mau teman-teman kan juga jarang saya kasih seperti itu teman-temannya karena saya malas basah tangan teman-teman ya jadi ikannya kurang terbiasa ini harus di latih semua teman-teman ya bisa seperti ini mau ikannya loncat kemudian juga ikannya dimori suapin ya harus dilatih semua teman-teman fungsi dari pemberian pakan seperti ini adalah akan berpengaruh atau secara tidak langsung kita sudah melatih mental ikan peliharaan kita teman-teman ya dengan sering-sering kita seperti ini jadi cara pemberian pakan seperti ini kita suapin kita kasih dia tentang untuk meloncat dan lain-lainnya ini secara kemudian langsung kita melatih mental ikan kita teman-teman ya jadi ikan kita enggak terlalu takut kalau kita ajak berinteraksi teman-teman Oke untuk yang selanjutnya ini masalah pakan teman-teman ya Hai masalah pakan kemudian juga pola pakan disini cuma saya kasih udang kemudian jangkrik kemudian juga pelet teman-teman ya tiga pakan ini sekarang yang sering saya kasih tapi untuk akhir-akhir ini saya lebih sering ngasih udang udang kering teman-teman ya udang kering kemudian juga pelet disini jangkrik belum ada teman-temannya saya belum pernah jangkrik masalah seperti itu untuk pola pakannya ikan saya ini saya kasih setiap hari teman-teman ya tapi dengan porsi yang lumayan banyak gitu teman-teman ya sekiranya cukup untuk ikannya satu hari teman-teman ya jadi setiap hari ini saya kasih makan dengan dengan porsi yang agak-agak banyak teman-teman ya tapi enggak ya enggak terlalu menggembung juga teman-teman ya seperti ya di video inilah oke ini ada juga yang bertanya teman-teman baiknya sehari itu berapa kali dikasih makan gitu teman-teman ini untuk pemberian pakan nih setiap hari dikasih makan ataupun sehari itu dikasih 3 kali pakan dia enggak enggak papa sih teman-teman tergantung kita bagaimana mengasih makannya seberapa banyak gitu temannya kalau misalnya kalau mau dikasih 3 kali sehari ya porsinya sekali kasih makan ya sedikit-sedikit saja begitu teman-teman misalnya hari ini Hai tiga kali ini makannya nah paginya dikasih misalnya 3-4 ekor udang teman-temannya kalau udah yang udang kering itu kan kecil-kecil teman-teman kasih misalnya 4 ekor kemudian juga siangnya 4 ekor malam ataupun apa sore ataupun malam kasih 4 ekor lagi begitu teman-teman ya Hai jadi untuk pola makan ini setiap hari juga nggak papa teman-teman walaupun eh tiga kali sehari tapi takarannya kita yang menakar gitu temennya kalau menurutin ikannya aja nih ikannya walaupun pun udah menggombong nih masih juga mau makan teman-teman ya ini yang mau mengatur pola pakan ikan ini kita teman-teman ya Oke teman-teman mungkin ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semoga bermanfaat Hai ah selamat jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh